Hingga saat ini harus diakui kalau chipset Snapdragon masih merupakan chipset idaman dan sangat diinginkan oleh banyak calon pengguna smartphone Bukan hanya karena chipset ini terkenal di dunia, melainkan karena performa dari chipset Snapdragon yang diakui oleh banyak pihak Lebih baik dan lebih stabil dibandingkan dengan chipset pesaingnya Terutama nih untuk chipset kelas atas yang biasa dipasangkan di jajaran smartphone dengan performa dan harga kelas atas Tapi nih selain ada di ponsel dengan harga yang mahal, ternyata ada juga loh Deretan HP murah 1 jutaan yang udah pake chipset Snapdragon Maka dari itu nih, di video kali ini gue bakal bahas beberapa smartphone entry level yang udah pake chipset Snapdragon Produk pertama di video kali ini gue mau bahas mulai dari Samsung Galaxy A11 Yang menggunakan chipset Snapdragon 450 sebagai penumpang performanya Meskipun di awal perilisannya Samsung A11 ini dibanderol dengan harga 2 jutaan Kini sudah turun harga nih, jadi 1 jutaan aja Selain ponsel dengan brand Samsung serta diperkuat dengan chipset Snapdragon Samsung A11 ini juga memiliki ukuran layar yang cukup lega yaitu 6,4 inci beresolusi HD Plus Punya baterai berkapasitas 4000 mAh, lengkap dengan teknologi pengisian daya cepat 15W Sudah menggunakan port USB Type-C, punya dedicated slot hingga 512GB expandable storage Hingga memiliki desain modi yang super stylish nih, untuk ukuran sebuah handphone 1 jutaan Nah dengan spesifikasi seperti itu, buat dipakai untuk kebutuhan harian kayak chatting, buka sosmed, hingga main game ringan sih masih aman ya Cuma gue sama sekali gak menyarankan buat main game yang rada berat, kayak PUBG misalnya Apalagi mengingat storage yang dikasih Samsung di HP ini yang masih terbatas banget Kalau misalkan kamu kepo sama spesifikasi lengkapnya, bisa langsung cek ke seri berikut Lanjut ke produk kedua, ada Poco M3 Pada saat perilisannya, seri Poco terbaru ini memang begitu hype banget di kalangan Mi Fans Ya wajar juga sih, karena udah jadi rasanya umum kalau seri Poco merupakan seri yang selalu bisa kasih Price to Performa dan Price to Specification, yang kadang gue juga terasa kalau HP yang mereka rilis jadi terlalu terjangkau Apalagi nih harganya sekarang udah dapet di angka 1 jutaan aja Membawa tagline entry level killer, Poco M3 ini sudah terhadapi oleh chipset Snapdragon 662 Yang dipadukan dengan RAM mencapai 6GB Sehingga nih, membuat HP 1 ini mampu menjalankan beratap aplikasi dan game dengan lancar Nah, performa yang lancar tadi, akan menjadi terasa maksimal dan bikin kita tenang untuk dibake seharian Karena pihak Poco gak lupa membekalinya dengan baterai jumbo berkapasitas 6000 mAh Bukan hanya itu nih, Poco M3 juga sudah membawa layar dengan resolusi Full HD+, disertai speaker yang udah stereo Dimana nih, pesaing lain di harga yang sama masih fokus di HD+, dan bahkan rata-rata masih menggunakan mono speaker Untuk spesifikasi dan harga Poco M3 terupdate, ada di scene berikut ini Habis mahasis Poco M3, rasanya gak mungkin kalau kita gak bahas sih kembarannya, yaitu Redmi 9T Pas HP ini awal rilis dulu, gue sempet mikir nih, kalau pembeli dari Poco M3 itu bakalan nyesel banget Karena gak berselang lama setelah perilisan Poco M3, si Redmi 9T rilis dengan spesifikasi, dimensi, luas, dan kualitas layar yang sangat mirip dengan Poco M3 Tapi nih, setelah gue sudah tahu lagi, ternyata justru pihak Xiaomi merilis Redmi 9T bukan untuk menjadi pesaing langsung dari Poco M3 Melainkan untuk memberikan akhir segar buat calon pembeli yang gak berhasil meminang produk Poco M3 saat itu Terkait performa dari Redmi 9T, gue rasanya gue gak perlu kasih tahu lagi lah ya Karena dari sisi chipset hingga kapasitas penyimpanan, Redmi 9T dan Poco M3 itu udah sama persis Tapi nih ya, upgrade yang sangat terlihat adalah dari konfigurasi kameranya Yang kali ini di Redmi 9T dikasih lensa tambahan yaitu 8MP ultrawide Sehingga, buat kalian yang emang lebih fotografi, kalian jadi lebih bisa eksplor lagi kemampuan kalian berkat lensa dan pilihan foto yang lebih kaya Meskipun penyataan gelang jauh warnanya baterai gede, ternyata kapasitas baterai di hape ini tuh masih sama juga dengan Poco M3 Yaitu sebesar 6000 mAh Untuk spesifikasi dan harga Xiaomi Redmi 9T terupdate, ada di scene berikut ini Masuk ke produk selanjutnya, kali ini ada Oppo A53 Sebagai produk pasmenengah, tentunya harga Oppo A53 ini bisa dibilang sangat terjangkau ya Hadir dari Oppo seri A, Oppo A53 memang pada awalnya disiapkan untuk mengisi pasar HP kelas 2-3 jutaan Tapi sekarang nih, udah turun harga, jadi cuma 1 jutaan aja Menurut Arvio Medianto, selaku PR Manager Oppo Indonesia mengatakan Bahwa Oppo A53 merupakan perangkat pertama Oppo yang membawa layar Neo Display 90Hz Teknologi layar tersebut disebut Oppo sebagai Neo Display 90Hz Karena fitur tersebut mendukung pengalaman visual yang lebih baik Dibandingkan dengan layar dengan refresh rate 60Hz Bahkan kalau gue nggak salah nih ya, ponsel ini justru merupakan HP mid-range pertama saat itu Yang berani menerapkan layar berrefresh rate tinggi di harga 2 jutaan Lalu untuk sektor network pacunya, Oppo A53 ditelagang oleh chipset Qualcomm Snapdragon 460 Yang dipadu-padankan dengan RAM RP DDR4X 4GB dan Storage 64GB UFS 2.1 Untuk spesifikasi dan harga Oppo A53 terupdate, ada di scene berikut ini Balik lagi nih ke brand Samsung Kali ini adalah Samsung Galaxy A02s yang secara resmi rilis di Indonesia pada tahun 2021 yang lalu Meski menyesal kelas pemula, namun pada saat itu untuk spesifikasi dari Samsung Galaxy A02s ini Termasuk buka kaleng-kaleng loh Karena selain menggunakan chip Snapdragon 450, ponsel ini juga menawarkan 2 pilihan memori Yaitu RAM 3x32GB atau RAM 4x64GB Kemudian perangkat ini juga menyuguhkan 3 pilihan warna Yaitu Crush Black, Crush White, dan juga Crush Navy Samsung Galaxy A02s hadir dengan layar berukuran 6,5 inci beresolusi HD+, 720x1600 pixels HP ini dibekali juga dengan total 4 kamera Yang terdiri dari 3 kamera belakang dan 1 kamera di bagian depan Kamera utama Galaxy A02s memiliki resolusi 13MP Yang didampingi dengan kamera makro beresolusi 2MP Dan 2MP lensa live focus Namun sayangnya nih ya, Samsung belum membekali ponsel ini dengan fingerprint scanner Meskipun sebuah gigantinya sudah diberikan Vesablog Fitur lain yang juga diberikan adalah dukungan triple slot SIM card Koneksi 4G LTE, dan juga sudah menggunakan port USB Type-C Untuk spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A02s terupdate, ada di scene berikut ini Masuk ke K6, kita sedikit pindah brand lagi nih ke Realme 5i Kenapa gue masukin di daftar video kali ini? Karena selain jelas karena harga yang udah 1 jutaan Adalah karena diantara lini Realme 5 series dahulu Realme 5 ini menurut gue adalah varian yang paling menarik Hal yang paling menarik perhatian gue saat itu adalah dari sisi desainnya Yang meskipun masih bermaterialkan plastik Cuma secara look, Realme 5 ini desainnya bagus Gak kayak HP 1 jutaan pada umumnya Terus nih, desainnya ini juga udah paham periskan air Jadi bakalan aman kalau misalkan kita sewaktu-waktu kehujanan Pas lagi bawa si HP ini Lanjut pindah ke performanya Gue juga selalu bilang kalau Realme 5 ini termasuk ponsel yang paling powerful Di antara produk lain di video ini Hal tersebut jelas karena chipset Snapdragon 665 Yang mampu ngasih skor R2-2 yang gamau-maluin Meskipun ya, gue tetap gak rekomendasiin buat main game berat di jaman sekarang Karena selain HP ini yang udah lumayan berumur Chipsetnya juga menurut gue udah kurang kompetibel buat dipakai main game berat Tapi nih, kalau misalkan kamu merupakan orang yang ngambil fotografi Gue rasa dengan duit jutaan Kamu bisa ngambilin konfigurasi quad camera 12MP di smartphone ini Untuk spesifikasi dan harga Realme 5 itu update Ada di scene berikut ini Sebelum kita masuk produk terakhir Seperti biasa nih ya Gue mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas Tentang beragam produk terbaik dan menarik Hanya di channel YouTube Facebook Terus nih, buat kalian yang kekos sama produk yang Gue rekomendasiin di video kali ini Kalian juga bisa cek info dan harga terlantapnya Dengan cara cek link di kolom deskripsi di bawah Dan kalau misalkan ada yang sempat ketinggalan Dengan beragam info dari media Dari bewok, bahkan dari gue sekalipun Ada baiknya kalian subscribe channel YouTube Facebook Dan main-main ke playlist daftar produk terbaik Produk terakhir yang paling gue rekomendasikan sebagai HP Snapdragon 1 juta terbaik Adalah Redmi 10C Meskipun dibanderol mulai dari 1 jutaan aja Akan tetapi Xiaomi tetap berani Menyematkan chipset yang sama selainnya di Redmi Note 11 Yaitu Qualcomm Snapdragon 680 Nah, yang perlu kamu tahu nih Kalau sebenarnya chipset ini terkenal kehadirannya Di deretan HP kelas menengah Karena mampu menghadirkan output performa Up to 2,4 GHz Nah, selain memiliki performa yang oke Snapdragon 680 juga terkenal sebagai chipset Yang mampu mengefisiensikan penggunaan daya Hingga bisa digunakan lebih lama Terus nih ya Berkat penggunaan chipset khas kelas HP 2 jutaan Pas dipakai buat main PUBG Mobile di settingan Smooth High Hasilnya lancar dimainkan di kisaran 30 fps Sementara nih, untuk game sekelas Mobile Legends Udah pasti gampil ya Terbukti pas dimainin di settingan HP ini Tetap bisa dapat frame rate yang stabil Di 55-60 fps Tapi nih, kalau misalkan kita bicara Pekurangan HP 1 jutaan Paling menurut gue sih Cuma karena HP ini yang belum support Konektivitas 5G Tapi nih, kalau mengingat di Indonesia sendiri Jaringan 5G-nya masih belum merata ke semua daerah Jadi menurut gue hal ini masih bisa dimaafkan So, buat kamu yang tertarik dengan ponsel ini Langsung aja cek spesifikasi dan harga Redmi 10 juta Terabit di scene berikut Sekalian gue izin pamit Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!